Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Ya Alhamdulillah baik ya, mari sebelum kita belajar, kita awali dengan bacaan Ta'awuh dan Basmalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak, ngomong-ngomong kok gelap ya anak-anak ya Ternyata Mr. Basmae kacamata gelap sekali Nah apa kabar kalian? Ya gimana kemarin berkreasi menggunakan teks secara mandiri? Ya bagus ya, mudah kan? Nah kali ini kita akan melanjutkan kemarin kalian belajar menulis benda serta mengklasifikasikan Ya ada pun di jenjang kelas atas besok anak-anak kalian latihan presentasi Ya latihan menyampaikan informasi Karena dalam pelajaran DTK, desain teknologi informasi komunikasi ini Desain teknologi komputer Ada namanya TIK, teknologi informasi komunikasi Kalian bisa belajar untuk menyampaikan informasi anak-anak Belajar presentasi Nah untuk di kelas 1 ini kalian belajar Satu mengetik benda dan menjelaskannya ya Dengan mengetik benda dan menjelaskannya Satu kalian bisa belajar mengkonsep anak-anak Yang kedua Belajar mengklasifikasikan seperti kemarin Yang ketiga, bisa belajar menyampaikan informasi atau presentasi Kalau sekarang cukup benda lalu disampaikan Kalau besok latihan presentasi sama powerpoint Kalau di jenjang yang sudah Kalian bisa menyampaikan dengan slide-slide anak-anak Nah ada pun caranya yang seperti Mr. Abad jelaskan berikut Ya anak-anak semuanya Pada minggu sebelumnya kita belajar mengetik benda ya Dan mengklasifikasikan Kali ini mengetik benda dan menjelaskannya Nah Satu, belajar mengkonsep anak-anak kalian Yang kedua, dapat mengklasifikasi benda-benda itu Yang ketiga, kalian dapat menyampaikan informasi sebagai latihan untuk presentasi anak-anak Karena di jenjang berikutnya Di jenjang, kalau kalian sudah bisa presentasi dengan slide-slide powerpoint Kalian latihan menyampaikan kepada teman-teman Dan presentasi ini anak-anak adalah berarti menyampaikan informasi dengan alat teknologi Nah anak-anak, kali ini kalian cukup membuka Microsoft Word Lalu ketikkan anak-anak seperti ini Contoh misalnya pesan ini Judulnya alat teknologi oleh Abbas Rosadi Kelas, nah kamu tulis kelas apa ya Selanjutnya, nama alat teknologi Satu HP Android Dua kereta api Tiga pesawat terbang Yang selanjutnya Kalian juga boleh Macam-macam alat rumah tangga Alat teknologi ini anak-anak ya Kalian bisa menulis klasifikasinya Yaitu alat rumah tangga Ada mesin cuci Setrika Kompor listrik Nah Kalian juga bisa menuliskan contoh yang ketiga nih Ya, boleh beda dengan Mr. Abbas Macam-macam mobil Jangan lupa namamu dan kelas Satu mobil balap Yang kedua mobil truk Dan yang ketiga mobil sedan Nah Anak-anak setelah kalian mengetik Paling sedikit Tiga ya Bendanya Kalian menjelaskan Nah, kepada Mama Kedapa 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 Aku mau menjelaskan HP Android Nah, tidak usah ditulis Kalian layan berbicara HP Android adalah Smartphone Ya Smartphone Itu bisa untuk mencari di Google Bisa untuk telpon WA Bisa untuk Zoom Dan banyak lagi keunggulan daripada fungsi HP Android Saat aku dewasa Aku pengen bisa membuat aplikasi pada HP Android Aplikasi remote Aplikasi jualan Dan lain-lain Nah, itulah perkenalan dariku Tentang HP Android Yang kedua Mama Papa Kakak Ada namanya kereta api Kakak Kereta api adalah Alat transportasi Ya Alat transportasi Nah, kereta api ini Ada kereta api listrik Ada kereta api uap Ya Kayak di film Thomas Ada Emily Ada pengawas gendut Eh, itu orangnya Ada Kereta diesel Ya Itu kereta api Ada kereta membawa batu baru juga Fungsi kereta api banyak sekali Gitu Nah, kalian juga bisa menjelaskan yang ketiga Aku mau menjelaskan pesawat terbang Pesawat terbang itu Kamu boleh menyebutkan merek juga Ada pesawat Lion Ada Garuda Ada Arabian Airlines Ada pesawat air Asia Dan banyak kita bisa terbang ke antar negara dengan pesawat terbang Nah, pesawat terbang untuk penumpang Teman-teman Atau mama, papa Itu pesawat terbang itu Ada yang namanya Boeing 737 Untuk pesawat penumpang Ada juga pesawat tempur Nah, kalian bisa menjelaskan lebih jelas ya Lebih banyak nih latihan menyampaikan Tanpa ada teks Selanjutnya Contoh berikutnya Umpamanya Kalian menjelaskan tentang alat rumah tangga Namaku adalah Abas Nah Teman-teman Kali ini aku mau menjelaskan musim cuci Dengan musim cuci Pekerjaan manusia akan semakin mudah Tidak lagi manual Mesin cuci ada yang satu tabung Ada yang dua tabung Ada namanya front loading Ada top loading Mesin cuci itu bisa membersihkan Aku mau menciptakan mesin cuci Yang dapat mengetrika sendiri dari mesinnya Tidak hanya menyeringkan Nah, gitu ya anak-anak ya Kalian boleh secara singkat Dan boleh juga dengan Luas Pengetahuanmu Tentang mesin cuci Jika menjelaskan dengan luas Yang kedua Alat rumah tangga Yang aku jelaskan adalah Setrika Namanya Setrika adalah Alat pemanas Jaman dulu Setrika menggunakan Arang Kalau sekarang Menggunakan listrik Ada juga yang menggunakan Uap teman-teman Ada Setrika itu Keluar uapnya Lalu dapat Melicinkan Baju Baju kita menjadi rapih Dengan disetrika Ada juga kompor listrik Teman-teman Kompor listrik Yang ketiga Aku akan menjelaskan Kompor listrik Kompor listrik Itu adalah Kompor Yang diubah menjadi Panas Energi listrik Yang diubah menjadi Energi panas Teman-teman Menggunakan Lilitan kawat Neklin Umpamanya Aku punya kompor listrik Sebanyak tiga Untuk masak air Untuk Masak Menghangatkan Sayur Itu boleh kamu ceritakan Yang ke Selanjutnya Contoh Macam-macam mobil Kalian bisa menjelaskan Mobil balap Mobil truk Fungsi mobil truk Menjelaskan sedan Fungsi mobil sedan Dan lain-lain Kalian boleh Menceritakan Apapun Paling sedikit Ada tiga Ditulis Seperti gini Lalu kalian jelaskan Untuk berlatih Di rumah Berlatih Secara Mandiri Tidak ada Pengumpulan Tugas Dan Kalian dapat Presentasi Dengan teman-temanmu Di rumah Atau bersama Mama Atau bersama Kakak Atau bersama Ayah Di rumah Sama Papa Nah Demikian Anak-anak Dari Mr. Abbas Kiranya Kalian Faham Dengan apa Yang dijelaskan Mr. Abbas Selamat Praktik Selamat Mencoba Kalian Hebat Semuanya Terima kasih Anak-anak Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Kalian Dapat Berlatih Dengan Lancar Tugas Ini Kalian Kerjakan Untuk Bahan Latihan Di rumah Latihan Mencampaikannya Dengan Mama Dengan Papa Dengan Kakak Bisa Kalian Untuk Berlatih Menyampaikan Informasi Dengan Runtut Sesuai Klasifikasi Bendanya Demikian Anak-anak Selamat Belajar Semangat Selalu Semoga Sehat Dari Mr. Abbas Kita Cukupkan Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah